Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Barat berencana merevisi jumlah anggaran dalam naskah perjanjian hibah daerah Kabupaten Sekadau. Berdasarkan kesepakatan dengan Pemkap, jumlah yang disetujui sekitar 4 miliar rupiah. Sementara yang sempat diajukan sebelumnya yakni 11,5 miliar rupiah. Menurut Bawas Luka Halbar, nilai NPHD yang ditandatangani bersama pemerintah Kabupaten Sekadau terlalu kecil. Kondisi ini dikhawatirkan mempengaruhi kinerja pengawas di tingkat terbawah. Sebab dalam anggaran senilai 4 miliar rupiah ini, beberapa kegiatan seperti RAKOR, BIMTEK, serta konsolidasi tidak dapat dilaksanakan. Itu akan mempengaruhi kualitas pengawasannya, karena misalnya tidak ada RAKOR, tidak ada konsolidasi pengawas, tidak ada BIMTEK, itu kan tidak dicatatkan kita. Hingga saat ini tujuh kabupaten yang menggelar pilkada serentak tahun 2020 sudah menyepakati Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD, termasuk Kabupaten Sambas dan Bengkayang yang sebelumnya tertunda. Rata-rata dana hibah yang diberikan Pemkap untuk Bawaslu adalah senilai 15 miliar rupiah. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak